Intro Tabai selamat lingonalatai, salam sujud karne melempang, om swastiastu Umat sedarma dimanapun berada yang berbahagia Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan Dan sebuah topik Yaitu dengan judul Menuju kehidupan yang bahagia Umat sedarma yang berbahagia dimanapun yang berada Setiap orang atau setiap manusia Pasti dalam kehidupannya mengharapkan Atau ingin mencari suatu kebahagiaan di dalam kehidupannya Dalam ajaran agama Hindu khususnya dalam kitab Suci Saras Mucahya Disitu disampaikan bahwa kebahagiaan itu ada tiga jenis Atau tiga macam kebahagiaan Yang pertama yaitu kebahagiaan di dalam kehidupan atau di dunia ini Yang tetapi dia di dalam dunia yang lain dia tidak bahagia Yang kedua dia di dunia ini tidak bahagia Tetapi di kehidupan lain dia bahagia Yang selanjutnya adalah Kebahagiaan di dunia ini Di dunia lain atau di dunia yang lain pun dia akan bahagia Lalu Apa yang dimaksud dari ketiga jenis kebahagiaan itu Kebahagiaan yang dimaksud yang pertama Yaitu dimana kebahagiaan di dunia ini tetapi di dunia yang lain Itu tidak bahagia Yaitu adalah bahwa di dalam kehidupan ini Dia selalu berusaha melakukan sesuatu Menggapai sesuatu Yang sifatnya tidak dilanasi oleh ajaran Dharma Dia mungkin boleh kaya Boleh dia punya sesuatu yang berlebihan Tetapi dia tidak mengamplikasikannya Atau tidak memperolehnya dengan jalan Dharma Atau dan sebaliknya dia hasilnya pun tidak Dia gunakan untuk sesuatu yang Dharma atau kebaikan Sehingga dalam kehidupan ini dia akan bahagia Tetapi di kehidupan yang lain Dia dalam ajaran Dharma itu tidak akan bahagia Karena dalam konsep karma pahala itu Dia tidak akan memperoleh pahala Di kehidupan yang akan datang Yang kedua Yaitu di kehidupan ini Dia melakukan tapa berata Melakukan sesuatu pengkangan hawa nafsu Dia menjauhkan diri dari kehidupan dunia Walaupun dia berada di dunia Jadi dia tekun Melakukan sesuatu kegiatan-kegiatan Yang terkait hanya fokus kepada Spiritualitas Dalam arti ini adalah Dia fokus kepada hanya Untuk kegiatan atau Pencapaian kebahagiaan dirinya sendiri Tetapi pada saat ini Tentunya dengan jalan-jalan itu Orang itu tentunya akan Melakukan pengekangan diri Atau melakukan tapa yang keras Untuk memperoleh kebahagiaan Jadi pada saat kehidupan ini Dia melakukan pengekengan tapa Dan yang pantangan-pantangan Sehingga kehidupan dia Menjadi terasa Menderita Tetapi Di kehidupan yang akan datang Atau di kehidupan yang lain Dia akan memperoleh hasilnya Yaitu kebahagiaan Jadi ini jadi Dalam kehidupan ini Dia tidak bahagia Tapi kehidupan yang akan datang Dia bahagia Yang selanjutnya Yaitu Di kehidupan ini bahagia Di kehidupan lain juga bahagia Artinya di dalam kehidupan ini Manusia itu selalu Melakukan sesuatu kegiatan Melakukan sesuatu tindakan Mencari nafkah Mencari yang lainnya Sesuatu yang terkait dengan kehidupan ini Itu dengan dilandasi oleh dasar Dharma Atau kebenaran dan kebaikan Sehingga dia mungkin Bisa Bahagia Dalam kehidupan ini Kenapa? Karena dengan jalan Dharma Tentunya dia akan memperoleh sesuatu yang dia harapkan Tetapi Hasilnya itu merupakan Berasalkan dari Jalan yang baik Sehingga dari jalan yang baik Itu tentunya dia akan Bahagia dalam kehidupan ini Dan dengan jalan yang baik Atau dalam Dharma itu Akan dia membuahkan Hasil Bukan hanya di dunia ini Tapi juga di dalam Kehidupan yang lainnya Itulah Yang nantinya Di dalam konsep Hindu disebutkan Jagad Bita Dan Moksa Jadi kebahagiaan di dunia Dan kebahagiaan di Alam akhirat Atau di alam Yang lain yang bisa diperoleh oleh manusia Dengan jalan Dharma Lalu bagaimanakah Supaya kita bisa bahagia Di dalam kehidupan ini Di dalam ajaran agama Hindu Khususnya kita Suci secara semucaya Itu diberikan suatu Ajaran Atau suatu petuah Untuk kita semua Untuk umat Hindu sedarma Umat manusia Dimana Disana dinyatakan Bahwa Kunci dari Di kehidupan ini Kebahagiaan dan penderitaan Atau tidak bahagia Itu bersumber dari Yang disebut dengan tersnah Atau Kemelekatan Atau kecintaan Jadi inilah sebenarnya sumber Dari Antara kita nanti bahagia Atau tidak Tergantung dari Apakah kita nanti Memiliki tersnah Atau kecintaan Atau tidak Karena kecintaan Ini Akan membawa Suka dan duka Atau bahagia dan tidak bahagia Makanya di dalam ajaran agama Hindu Dikatakan Ketika untuk mencapai kebahagiaan Kita harus mengetahui Atau memiliki pengetahuan Yang sejati Pengetahuan yang sejati Itu dimaksudkan adalah pengetahuan Tentang siapa diri kita Sehingga nantinya kita bisa melepaskan Dari yang disebut dengan tersnah Kecintaan Karena kecintaan itu sumber Dari ketidakbahagiaan Walaupun dia memperoleh kebahagiaan Tetapi dia sifatnya adalah semu Karena apa kebahagiaan itu adalah Kebahagiaan yang diperoleh nanti Adalah kebahagiaan yang Tidak kekal abadi Sementara di dalam ajaran agama Hindu Kita diajarkan Bahwa kebahagiaan yang kita akan Capai Yang kita akan raih adalah Kebahagiaan yang kekal abadi Artinya Jagadita dan Moksa artinya Kebahagiaan di dunia ini bahagia Di alam sana juga bahagia Dengan Cara Yaitu Melepaskan Kecintaan Kepada Sesuatu yang membuat kita Bisa bahagia Kecintaan yang dimaksud Bisa jadi Kecintaan kepada Barang Benda Baik itu Barang-barang berupa Barang-barang kemewah Atau barang-barang yang lain Karena itu ketika Sesuatu yang kita cintai Itu kita peroleh Tentunya kita akan bahagia Tetapi ingat Bahwa barang-barang yang ada Dalam dunia ini Sesuai hakikat Dalam Ajaran agama Hindu Hakikat dunia ini adalah Barang-barang semua adalah Sifatnya Atau bedah-bedah dunia ini Sifatnya adalah Dia Semu Artinya sesuatu itu bisa kita Mengalami suatu perubahan Mengalami suatu Pergantian Mengalami suatu hal Yang sifatnya Ketidakkekalan Itu Sehingga dalam Ajaran agama Hindu Khususnya Di dalam kitab Suci Saras Mucaya Disebutkan Hendaknya manusia Selalu Ingat Ingat akan Jati dirinya Sehingga dia akan Bisa memperoleh Kebahagiaan Di dalam Kehidupannya Karena kita Sudah mengetahui Bahwa kecintaan Atau kemelekatan Terhadap sesuatu Yang menyebabkan kita Mengalami suatu Penderitaan Oleh sebab itu Tentunya kita Sebagai umat Hindu Umat sedarma Bisa Memahami Bisa dari sekarang Untuk Berusaha untuk Memahami diri kita sendiri Siapa diri kita sendiri Dan memahami Apa Yang ada di dunia ini Hubungan-hubungan kita Dengan sesuatu yang Diluar diri kita Baik itu benda Manusia Itu adalah sifatnya Sementara Cepat atau lambat Semuanya itu akan Terjadi Sesuatu yang Sifatnya Keterpisahan Bahkan Di dalam ajaran Agama Hindu Dinyatakan Jangankan hubungan kita Dengan benda-benda Yang di luar kita Hubungan kita Jiwa ini Dengan badan pun Itu juga Dikatakan sebagai Sesuatu yang Sifatnya Sementara Cepat atau lambat Kita ini akan Pasti terpisah Dengan badan ini Jiwa ini akan Terpisah dari badan ini Sehingga Itulah yang dimaksudkan Kita harus Tetap benar-benar Menyadari Hakikat Diri kita sendiri Untuk mencapai Suatu kebahagiaan Dalam dunia ini Umat sedharma Yang berbahagia Dimanapun berada Oleh sebab itu Mari kita Sama-sama Mencapai Menggapai Moksarta Menjaga dita Yaitu kebahagiaan Di dunia Dan kebahagiaannya Dengan cara Melakukan Tindakan-tindakan Yang sesuai Dengan ajaran Dharma Ajaran Dharma Yaitu dengan Ajaran-ajaran yang ada Terdapat dalam Ajaran-ajaran Kitab Suci Ajaran-ajaran Agama kita Umat Hindu Demikian Saya rasa Yang dapat Saya sampaikan Dalam kesempatan ini Terima kasih atas Perhatiannya Salam bahagia Saya hari Dengan Parama Santi Om Om Santi 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 Om Sahih Terima kasih atas